Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana menulis sebuah paragraf yang ditulis dengan menggunakan bahasa Inggris bahasa Inggris yang dimaksud disini adalah bahasa Inggris akademis dan bahasa Inggris yang formal bahasa Inggris pada dasarnya terbagi atas dua yaitu bahasa Inggris formal atau bahasa Inggris akademik dan yang kedua adalah bahasa Inggris non formal atau bahasa Inggris yang digunakan dalam percakapan sehari-hari di penjelasan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana menulis sebuah paragraf dengan menggunakan bahasa Inggris yang formal saya akan menunjukkan demonstrasinya bagaimana cara menulisnya sehingga pelajar dan mahasiswa yang ada di Indonesia bisa mengambil manfaat bagaimana menulis sebuah paragraf yang utuh, baik, dan yang sempurna tulisan ini tidak menggunakan program apapun semua murni dari pemahaman yang saya miliki karena sudah 10 tahun mengajar English Writing kepada mahasiswa yang menuntut ilmu di bidang pendidikan bahasa Inggris di salah satu universitas perukuran tinggi yang ada di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat saya tanpa berlama-lama menjelaskan pembukaan sekarang saya masuk ke aplikasi Microsoft Word ini nanti silakan diikuti penjelasannya di dalam menulis sebuah paragraf kita mengenal ada beberapa komponen komponennya adalah title kemudian topic sentence yang topic sentence diikuti oleh supporting sentences di dalam sebuah paragraf harus ada supporting details supporting details ini bisa berupa example atau berupa statistik atau berupa illustration nah, basically kalau saya mengajar English Writing kepada mahasiswa saya akan meminta detailsnya itu berupa contoh bot dan statistik supporting details ini sifatnya harus fakta jadi bukan keterangan yang dibuat-buat mahasiswa harus memisahkan diri untuk menulis sesuai dengan fakta kalaupun ingin memanipulasi data berarti itu adalah tindakan yang sangat tidak baik di dunia akademik dan profesionalitas itu nanti akan menjadikan mahasiswa terbawa-bawa hingga ke dunia kerja tenang memanipulasi dokumen ataupun data nah, sekarang kita lihat bagian terakhir adalah Kong disebut dengan concluding jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 nah, 5 bagian dari sebuah paragraf yang harus ada kita jadikan ini satu bagian di sini dalam bentuk ini ya oke, nah ini jadi kita ada 5 title, topic sentence, supporting sentences kemudian supporting details dan concluding sentence nah, sekarang kita masuk beberapa contoh nah, kita close di sini nah, bagian pertama kita lihat yaitu title atau judul judul boleh kita letakkan di tepi kiri sejajar dengan paragraf atau kita letakkan di bagian tengah di sini tapi jarang judul paragraf yang dipilih align text right itu di sebelah kanan ini sangat jarang formatnya dia hanya rata kiri atau di tengah nah, kita gunakan dulu yang di rata kiri ya pertama kita lihat title judul judul harus dalam bentuk non-phrase tidak boleh dalam bentuk kalimat misalnya seperti ini kita ambil contoh sekarang pandemi COVID-19 kalau bila kita berbicara tentang COVID-19 maka banyak hal yang bisa kita angkatkan ke dalam sebuah paragraf jadi, ingat bahwa ketika kita menulis sebuah paragraf dengan menggunakan bahasa Inggris maka semua ide yang ada itu kita kerucutkan dan kita persempit jangan terlalu sempit misalnya COVID-19 kita tulis ya COVID-19 kata COVID-19 sendiri itu satu kata tapi sangat luas maknanya nanti akan muncul pertanyaan apanya dari COVID-19 yang mau dibahas kita persimpan misalnya saya tertarik menulis tentang proses pembelajaran digital di era atau di suasana pandemi COVID-19 maka kita bisa angkat menjadi judulnya seperti ini digital learning in the pandemic COVID-19 situation nah ini contohnya ini adalah judul paragraf yang mau kita angkatkan menjadi sebuah paragraf kata kuncinya berada di sini di digital learning saya kasih warna merah terlebih dahulu agar mahasiswa bisa memahami perbedaan-perbedaannya ini digital learning di sini ya kemudian kata pertama digital learning ini menjadi ide pokok atau main idea dari sebuah paragraf digital learning maka yang bagian berikutnya pandemic COVID-19 situation ini dinamakan dengan situation atau konteks dari tulisan kita nah jadi dia tidak tidak bisa ketika kita menulis dengan paragraf bahasa Inggris kita tidak bisa menulis lalu dengan secara gamblang atau umumnya kita tanpa ada sebuah konteks itu gak bisa kita menulis demikian ya sekarang kita lihat apa berikutnya digital learning in the pandemic COVID-19 situation nah digital learning itu sendiri juga masih sangat luas nah maka kita masuk ke bagian berikutnya yaitu topic sentence topic sentence adalah topic dan harus dikuti dengan controlling nah ini controlling idea dia ada satu saja nah ini sebentar ini saya tutup aplikasi ini terlebih dahulu oke jadi karena topic sentence adalah topic saya kasih warna yang berbeda topic dan controlling idea nah jadi kalau topicnya adalah digital learning berarti kita tarik kata digital learning menjadi sebuah subjek digital learning apanya dari digital learning mau kita bahas digital learning contoh misalnya proses pembelajaran digital dilakukan dalam bentuk beberapa cara pada situasi COVID-19 ini misalnya ya jadi ketika mahasiswa menulis menggunakan digital learning kalau subjeknya seperti ini maka kita bisa tulis digital learning has been conducted in the form of misalnya anggap kita mau mengatakan bahwa ada dua cara proses pembelajaran digital in the form of two ways during the pandemic COVID-19 situation misalnya seperti ini jadi topic sentence-nya berarti topiknya tetap digital learning nah sementara yang menjadi controlling ideanya adalah ini nah jadi kita kita bisa membedakannya menjadi beberapa unsur jadi pertama digital learning ini adalah subjek subjek atau yang menjadi topik atau ide pokoknya kemudian has been conducted in the form of two ways during the pandemic COVID-19 berarti ada dua hal dua hal inilah yang akan kita pecah menjadi supporting sentences jadi caranya begini first first berarti yang melakukan digital learning siapa? guru dan mahasiswa berarti berarti kita bisa menggunakan kata teachers and students use the zoom application for learning process ini contohnya jadi kalimat pertama kita gunakan first teachers and students use the zoom application for learning process kita cut disini dulu kita stop kita masukkan karena tadi supporting sentences berarti ini ada kata sentences dengan akhiran S berarti ini adalah plural itu sebabnya kita kalau lebih dari satu itu disebut dengan plural sekarang kita pecahkan lagi second tadi kan teachers and students use the zoom application for learning process apalagi misalnya mungkin kita bisa mau mengatakan tentang proses dari pembelajaran individu atau kelompok jadi second individual student send assignment via whatsapp or email to their teacher or lecturer jadi disini ide kedua supporting sentences yang mengacu kepada two ways ini two ways ini adalah sorry kita ganti warnanya nah ini two ways jadi topiknya adalah digital learning sementara supporting details atau controlling ideanya ini berada pada kalimat ini yang two ways tadi maka kita pecah menjadi dua yaitu first teachers and students use the zoom application for learning process second individual student send assignment via whatsapp or email to their teacher or lecturer jadi ini sudah dua karena bagian-bagiannya sudah kita mau masuk ke supporting details supporting details dimana letaknya letaknya adalah setelah supporting sentences pertama jadi misalnya kita mau memberi contoh ini kan tadi ini ya supporting details bentuknya apa saja yaitu example statistics dan illustration jadi kita bisa memberikan contoh teachers and students use the zoom application for learning process for example jadi ini caranya kita gunakan ini dinamakan dengan transition signals kata ini tadi for example ini disebut dengan transition signals boleh ditengok kembali pembelajaran tentang supporting details yang ada di youtube channel saya ini tentang penggunaan transition signals for example teachers in misalnya anggaplah saya alumni SMA Negeri Dua Padang jadi saya ambil contoh SMA Negeri Dua Padang jadi saya gunakan kalimat seperti ini for example teachers is in SMA Negeri Dua Padang jadi nama SMA Negeri Dua Padang tidak boleh ditranslate yang perlu ditranslate itu kalau dia nama benda nama tempat nama pakaian ataupun nama letak secara geografis misalnya sebelah selatan dari kota Padang misalnya jadi the south side of Padang city tapi kalau misalnya kita mau menyebut Padang Selatan bisa menjadi south Padang karena itu artinya Padang bagian Selatan nah kalau misalnya seperti kata Padang panjang jadi nama tempat Padang tidak bisa ditranslate tidak bisa diterjemahkan ke bahasa Inggris sementara kata panjang ada padanannya dalam bahasa Inggris yaitu kata long meskipun kata panjang bahasa Inggrisnya adalah long tapi nama Padang panjang tidak bisa kita jadikan ke dalam bahasa Inggris menjadi padang long tidak bisa jadi tetap padang panjang kita kembali ke contoh ini for example teachers in SMA negeri 2 padang use the zoom application to teach about misalnya pembelajarannya adalah active and passive sentences ini misalnya jadi ya nah ini berarti ini kan contoh nah ini adalah fakta kenapa fakta karena SMA negeri 2 padang ini ada exist jadi kita nggak bisa mengadang-adakan sebuah keterangan tanpa harus ada bukti yang atau fakta yang sesuai dengan pernyataan yang kita berikan nah sebagai contoh for example teachers in SMA negeri 2 padang used karena ini tadi sudah used ini juga used lagi boleh kita ganti dengan kata lainnya kata sinonim dari used apa teachers in SMA negeri 2 padang decided to implement 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 berarti to incorporate incorporate the usage of the zoom application to teach about active and passive sentences nah ini kalimat supporting boleh kita tambah satu kalimat lagi untuk supporting details nah kita kasih ilustrasi misalnya students in the school listen to their teachers via the zoom application after that they send kenapa pake pake t disini karena kata send seharusnya pake d d itu kan berarti present nah kita ganti menjadi kata send dengan menggunakan kata t berarti itu mengindikasikan kegiatannya sudah berlalu sudah lewat maka menjadi pake t verb three after that they send their assignment through email oke nah cukup sampai disana ketika kita memberikan keterangan kita jangan terlalu panjang lebar kemana-mana tapi kita juga tidak boleh terlalu sempit di dalam memberikan keterangan jadi ketika memberikan keterangan kita harus memberikannya dalam ukuran yang normal sama seperti kalau saya analogikan sama seperti menggunakan rok kalau menggunakan rok terlalu pendek itu juga tidak bagus tapi kalau menggunakan rok melebihi dari tungkai kaki itu juga tidak bagus jadi proporsional di dalam memberikan keterangan jadi harus bisa yang terukur dan harus bisa dikalkulasikan oleh pemikiran manusia kalau misalnya contoh Anda menceritakan tentang pengalaman Anda pergi ke mentawai misalnya tapi Anda ceritakan semuanya se-detail sampai ada hal-hal yang tidak sinkron dengan mentawai berarti Anda jadi tidak konsisten jadi begitu caranya menggunakan bahasa akademik secara tertulis sekarang kita lanjut untuk supporting details dari kalimat supporting sentence kedua second individual students send assignment via whatsapp to their teacher or lecturer kita kasih contoh boleh contoh lagi atau kita lanjutkan yang di atas SMA Negeri Dua Padang kita berikan ilustrasi misalnya seperti ini for instance for instance students in SMA Negeri Dua Padang made their assignments in Microsoft Word software and check their their assignment thoroughly nah thoroughly ini maksudnya adalah secara keseluruhan nah boleh kita misalnya menyebutkan faktanya contoh the students use grammarly to check their grammatical accuracy when they completed completed their written assignments assignments kenapa pakai S karena dia plural ya jadi seperti I menjadi ice table menjadi tables kemudian pen menjadi pens contoh lainnya adalah cell phone menjadi cell phones nah jadi kalau yang pakai S itu berarti maknanya adalah plural atau lebih dari satu when they completed masih ingat ini past tense berarti complete-nya itu sudah berlalu sudah lewat sudah kemarin misalnya atau dua hari yang lalu maka kita menggunakan bentuk kalimat past tense when they completed their written assignments they send the assignments the assignments through valid emails nah jadi cukup sampai disana kita memberikan details nah jadi jangan terlalu melebar kemana-mana kalau ada pengalaman mahasiswa saya menulis mata pelajaran mata perkuliahannya adalah English paragraph writing artinya menulis paragraf dengan guna bahasa Inggris jadi tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa bisa menulis paragraf nah ketika kita ujian tengah semester mahasiswa ini salah satunya memberikan saya sebuah esai lebih dari satu paragraf nah maka apa yang terjadi yang terjadi adalah bahwa tulisannya menjadi ngambang dan berputar kemana-mana nah kalau kalau sudah itu hal itu yang terjadi maka tulisannya menjapat nilai skor yang rendah karena kenapa kompetensi menulis seseorang bisa dilihat ketika kepiawayenya di dalam menulis bahasa Inggris tidak hanya baik secara grammar tapi juga tepat di dalam pemaknaan bahasa dan terakhir adalah kosa kata yang digunakan juga harus benar misalnya seperti ini laptop saya bernyanyi itu gak bisa gak cocok laptop gak mungkin bernyanyi oke ada kalimat lain misalnya burung kutilang bernyanyi sebenarnya kalimat tersebut juga salah kalimat tersebut tidak akademik atau tidak formal serta tidak logis kalimat tersebut bisa menjadi kalimat sastra atau kalimat puitis burung kutilang bernyanyi atau matanya bagai bola pingpong jadi kita pun berpikir memangnya matanya seperti bola pingpong kalau kita lihat bola pingpong itu kan bolanya bulat putih bulat jadi kalau dibawa ke mata orang matanya seperti bola pingpong berarti kan bulat banget nah jadi gak sinker kalau di dalam menulis dengan menggunakan bahasa inggris yang formal dan akademik kalimatnya harus jelas lugas dan tuntas jadi jangan menggunakan kosa kata di konteks yang salah gunakan saja burung kutilang bersiul di pagi hari kenapa bersiul karena memang dia bersiul bunyinya seperti siulan tapi jangan lagi burung kutilang bernyanyi di pagi hari dia bukan bernyanyi yang bernyanyi adalah manusia sekarang kita lihat ke sini kita balik kita sudah menulis judul kita sudah menulis topic sentence kita sudah menulis supporting sentence pertama dengan supporting details dari supporting sentence pertama kemudian kita juga sudah menuliskan supporting sentence kedua yang dikuti oleh supporting details kedua setelah kita sampai di titik ini maka kita harus memberikan kesimpulan kesimpulan ini penting tujuan dari kesimpulan adalah sama seperti kita mendengarkan kramah bagi yang beragama islam laki-laki kalau kita mendengarkan kramah khutbah jumat biasanya kan ustad ada pembukaan ngutip ayat kemudian kesimpulannya apa poin pokoknya jadi kesimpulan ini penting karena ada pembukaan ada penutup sama seperti kita berbicara dengan orang lain kalau pertama kali kita bertemu tentu kita sebut assalamualaikum apa kabar kemudian kita masuk ke pembicaraan kemudian tiba-tiba saja pergi itu apa namanya itu tidak tostok jadi ada pembukaan ada isi ada penutup jadi ada kepala ada badan ada kaki kalau misalnya tidak ada kaki seperti apa seperti Ayu tahu kalau yang tidak ada kaki itu apa melang-layang kita kita buat kesimpulan dari kalimat ini kesimpulan itu diambil dari sini dari kalimat topik alias topik sentence ini saya copy saya pindahkan ke sini ini ya jadi kalimatnya pasti sama di concluding sentence bentuknya harus berbeda dengan topik sentence jadi kalimat ini kita ganti digital learning tetap kita gunakan berarti kita ganti formatnya pandemic COVID COVID-19 situation influence the digital learning digital learning process into two ways saya boleh menggunakan kata interestingly kenapa interestingly karena memang sangat menarik kalau tidak menarik tentu tidak akan ditulis dan tidak akan disampaikan orang lain jadi ini kita hapus oke sama seperti ini ini ada transition signals ini juga ada transition signals ini juga ada transition signals maka kita tulis di sini juga transition signals yang merujuk kepada kesimpulan apa kesimpulannya kita boleh menggunakan contohnya in conclusion ini paling basic yang bisa ditulis oleh mahasiswa in conclusion pandemic COVID-19 situation influence the digital learning process into two ways interestingly atau into two interesting ways boleh seperti itu jadi setelah kita ini ya jadi ini saya copy saya copy kemudian kita pindahkan ke page break kita masukkan ke sini kita gabung lagi sekarang ya ini kita angkat ke atas kemudian ini kita angkat ke atas kita angkat ke atas ini juga kemudian ini juga nah jadi oke sudah selesai kita satu paragraf ya jadi ini dalam bentuk draft in the form of a draft nah sekarang kita lihat kita bersihkan lagi ya kita hilangkan yang garis-garis there is no underline at all nah oke digital learning in the pandemic COVID-19 situation digital learning has been conducted in the form of two ways during the pandemic first for example kemudian ini students second nah for instance dan terakhir in conclusion nah kita teruskan semuanya oke seperti itu kita ganti biasanya kalau di di apa kalau sama saya itu saya lebih memilih boleh menggunakan font selain Times New Roman yang penting masih terbaca oke ini misalnya oke tetap kita gak gak ubah bisa katanya ya kita mau versi yang lain boleh misalnya ini nah ini ini juga rapi oke nah ini berarti sudah selesai nih kita sebuah paragraf nah nanti namanya boleh ditulis seperti ini seperti ini oke tau disini bye this is my name oke so that would be interesting ini boleh di bolt you can bolt it or bisa diletakkan di tengah seperti itu karena ini tidak kelihatan yang boltnya I would prefer saya lebih memilih yang sepuluh kiri jadi kita ganti fontnya font yang bisa nampak boltnya yaitu ini nah ini oke so nah ini so this is very interesting nah kita lihat yang di garis bawah ini yang red underline di garis bawah merah ini tandanya adalah kosa kata yang tidak dikenali oleh bahasa Inggris tidak ada terdaftar di kamus bahasa Inggris seperti kata nama saya ini Syahid kemudian Sukandi Negri Negri dan Grammarly Grammarly ini sebenarnya aplikasi program berbasis C Grammar jadi semoga bermanfaat penjelasan saya disini jika ada pertanyaan silahkan dituliskan di bawah atau you can send me emails atau boleh menghubungi saya melalui kanal-kanal social media yang ada semuanya itu punya saya tapi kalau ada nama yang mengatas namakan nama saya please let me know karena sekarang ini marak dengan pencurian identitas di dunia maya demikian penjelasan dari saya semoga bisa bermanfaat untuk mahasiswa sekalian demikian semoga di era COVID-19 ini mahasiswa dan pelajar baik di kota Padang maupun yang ada di provinsi Sumatera Barat dan juga di seluruh Indonesia terjaga kesehatannya selamat dari penyakit COVID-19 melakukan proses vaksinasi sesuai dengan petunjuk dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia karena itu untuk kebaikan kita bersama untuk kemajuan Indonesia yang lebih baik dan bermartabat serta berbudaya demikian banyak maaf yang benar itu yang salah itu datangnya dari saya sebagai manusia tidak sempurna bila itu yang benar maka yang benar itu datangnya dari Allah demikian saya sampaikan semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati